Halo selamat malam teman-teman semua selamat datang di channel saya ya malam ini kita akan membahas tentang overdosis loperamid atau imodium ini adalah suatu obat anti diare postingan ini dibuat merespon dari adanya suatu drama Jepang yang sekarang lagi tayang juga di negeri asalnya yang sana dan ini adalah film drama yang langka karena membahas kehidupan apotekar di rumah sakit yaitu dalam film drama yang berjudul anseng sinderela Widodo hospital parmasis episode 2 jadi sindera tanpa tanda jasa menceritakan kehidupan apotekar di rumah sakit dan liku-likunya dan pada episode 2 ini ada satu kasus manik yang akan kita bahas yaitu tentang seorang pasien yang mengalami overdosis loperamid dan disini kita coba analisis kasusnya bagaimana bisa terjadi dan bagaimana kah manajemennya ya sebelum bahas lebih dalam kita simak cuplikan videonya baik sekarang kita masuk ke materi yaitu apakah lo piramid tidak sedikit yang kita tahu bahwa ini adalah obat anti diare jadi untuk indikasi on labelnya itu adalah untuk diare akut diare kronis diare pelancong atau travelis diare dan ini untuk satu of label yaitu adalah cancer treatment induced diare jadi pada film pada film ini indikasi terakhir ini yang sepertinya dipakai ya ya jadi di lo piramid ini bisa digunakan sebagai OTC yang di luar negeri atau dalam bentuk obat resep kalau di Indonesia ini masih di dalam lingkar merah dan harus diberikan oleh dokter nah mekanisme kerjanya bagaimana yaitu dia menghambat suatu reseptor opioid di usus sehingga memperlambat kontraksi di usus dan menghilangkan gedara diare ya biasanya ini diberikan idea apa kekuatan dosisnya itu dalam 2 miligram per tablet dan jangan kaget bahwa imodium atau leporamid HCL ini dia adalah suatu analog opioid pada awalnya pada tahun 1977 dia ditempatkan sebagai daftar obat pada schedule 5 pada undang-undang terkendali di Amerika Serikat kemudian pada tahun 1982 diubah statusnya menjadi obat bebas karena dinilai aman Hai dan obat ini tidak bisa menembus sawar darah otak Hai Nah jika digunakan pada dosis yang tepat yaitu biasanya dua tablet sekali minum setelah BAB pertama lalu setelah BAB kedua dilajukan dengan 2 miligram dan maksimal 16 per miligram per hari ini adalah untuk dewasa pada dosis yang tepat ini ini biasanya aman dan efektif tetapi jika dikonsumsi dalam dua besar yaitu hingga 50-300 miligram ini dapat beraksi pada sistem sara pusat dan bisa mengeduksi euforia ya sekarang kita masuk ke kimia medisinalnya mudah-mudahan ini menarik ya jadi leporamid ini bisa di analogikan dengan suatu struktur yaitu meperidin meperidin ini tidak ada Indonesia tapi kita ada fentanyl ya dan fentanyl juga disebut-sebut di film tersebut kita lihat ada struktur seperti ini jadi sebenarnya yang memberikan efek pada reseptor di reseptor api tadi itu di bagian sini ya ini untuk meperidin dan fentanyl dia adalah berskerabat ya sehingga struktur sangat mirip dan ini adalah analog dan sorry di V di V noxilat dan di V noxilat ini adalah analog dari meperidin dan juga leperamid jadi semua mengindu ke sini nah apa bedanya atau bagaimana penjelasannya ya lihat di V noxilat sangat dekat dengan meperidin sama ya dia ada ester di sini COOC25 maka disini COOC25 sama kemudian yang membedakan adalah rantai disini kalau dia disini adalah metil di N nya nah dia lebih panjang yaitu ada ini ya ada 3C propana yang pada C nomor tiganya ada di V noxilat dan pada C nomor tiganya itu adalah eh CN ini ya dan apa bedanya dengan di V noxilat di V noxilat itu adalah metabolit dari di V noxilat kita lihat di sini jadi setelah ester ini setelah di metabolisme akan menjadi karbosilat COOH dan lainnya sama dengan ini dan ternyata di V noxilat ini potensinya lebih besar lima kali dibanding dengan di V noxilat jadi dua-duanya pun ini dipasarkan dan kemudian leperamid nah dia mengalami perubahan struktur dari sini jadi di posisi ininya dia udah diganti dengan OH dan kemudian di sini ada para klorida lainnya masih sama nah cuma beda di sini bukan CN tapi diganti dengan si CON CH3 nah struktur yang ke ini membuat dia benar-benar tidak bisa menembus SP sedangkan pada di V noxilat dan di V noxilat dia masih ada kemampuan untuk menembus SP jika dosis yang tinggi sehingga ketika ini masih beredar ia dikombinasikan dengan atropin nah tujuannya apa ditambah atropin sebenarnya untuk menghindari penyalahgunaan jadi ketika mereka digunakan bersama dengan atropin atropin ini kan efeknya kalau dalam dosis yang tinggi kan efeknya antikulinergik ya jadi tidak menyenangkanlah membuat bibir apa membuat mulut kering kemudian eh lain-lain dan Hai mempunyai dikombinasi dari V noxilat dengan atropin atau di V noxilat dengan atropin dia ditempatkan di schedule 5 tapi jika tunggal ini dan ini saja dia ditempatkan di schedule 2 nah bagaimana dengan Imodium media perbandingan dengan ini sangat dekat di sini dan dia sangat-sangat lipofilic jadi dia adalah log D atau koefisien lipofilitasnya yaitu sangat tinggi kemudian dengan sifatnya yang ini dia dikatakan sebagai agonis full mu reseptor dan dia kehilangan kemampuannya untuk beraksi di sentral berakmampu hilang kemampuan hilang kemampuannya untuk beraksi di situs tanah pusat karena lapiramid adalah substrat yang bagus untuk PGP nya sehingga PGP ini aktif untuk mengeluarkan obat supaya gak masuk ke ini ya ke sistemik sehingga dia tidak bisa lari ke eh otak night Hai sedangkan dua ini di V noxilat dan di V noxilat itu masih dia bukan suatu substrat PGP sehingga itulah dia bisa menyebabkan eh menembus sistem cara pusat Hai sekarang kita masuk ke overdoses loperomid loperamid ini ada suatu berita di forbes jadi di negara bagian Amerika the Pittsburgh ini ya dari tahun 2015 hingga 2017 di pusat racunan di sana ada 167% peningkatan berkait dosisitas loperamid dan separohnya itu separohnya ini perlu dibawa ke rumah sakit tapi apakah ini dikatakan banyak orang diare di sana ternyata bukan ya jadi loperamid ini kan murah kalau disana kan sebagai otesi juga sehingga disalahgunakan karena bisa menyebabkan ini ya efek high dan pada beberapa orang ketika dia ada konsumsi narkoba dia bisa ketika dia lagi withdrawal dia mencoba coba ngobati diri sendiri ya sebenarnya pun ini cukup berbahaya ya Hai jika dia digunakan secara mandiri seperti itu Hai dan loperamid oleh FDA itu diberikan suatu kotak peringatan yang keras artinya karena bisa menyebabkan ini ya trussarditis depoint test dan kematian mendadak Hai jadi bisa menyebabkan kontrosarditis depoint test kardiak res dan kematian jika diberikan dos pada dosis yang lebih tinggi dibandingkan direkomendasikan dan loperamid ini tidak boleh diberikan untuk pediatri kurang dari dua tahun untuk pasien yang lebih dari dua tahun itu dihindari untuk menggunakan dosis yang lebih tinggi karena menyebabkan ini ya efek samping pada kardiak yang serius ya sebenarnya gejala umum ketika orang mengalami overdosis dosis loperamid ini tidaklah spesifik jadi dia mengalami pusing pingsan tidak responsif sesaat nafas dan jatuh berdebar jangan pada kardiak sendiri dia menyebabkan terjadinya aritmia tidak stabil perpanjangan kita atau QRS dan terus ada depoint test pada bacaan elektrokardiogram nah bagaimana kah si loperamid ini menyebabkan kardiak toxicity jadi di jantung itu ada namanya adalah potasium channel kanal kalsium KV111 ini ya itu ada bagian yang disebut sebagai HRG ini kepanjangan dari human ether agogo related gene nah itu diblok oleh sih loperamid pada dosis yang tinggi jadi pada kader sekian itu mereka bisa berikatan jadi ada bagian kanal potasium ini ada subunit alfa nah subunit alfa ini ini ada bagian yang domain voltage dan power ini ya ini yang merah dan biru dari penyusun di sini nah ini di diblok oleh sih loperamid sehingga repolarisasinya itu terganggu dan akibatnya terjadilah perpanjangan QRS dan QT interval loperamid pada dosis tinggi juga dapat mengeblokkan ala sodium yaitu jika kadernya adalah sekian sekian padahal pada konsumsi 8 mg dosisnya hanya 1,18 jadi hampir 8 kali lipat atau kalau mengeblokkan ala kalsium itu sampai berkali-kali lipat seperti ini itulah mengapa efek pada jantungnya itu sangat kentara karena dia mengeblok kanal kotasium ini yaitu penjelasan molekulernya ya oke bagaimana kemanajemen overdosis loperamid kita lihat cuplikan videonya kita bahas bagaimana manajemen dari overdosis loperamid pengobatan suportif ini bisa melibatkan defibrilasi pemberian amiodarone seperti yang ditunjukkan di film ya kemudian pemberian lidokain terapi lainnya bisa berupa terapi antidot dan ini dan ini menggunakan obat yang disebut sebagai naloxone dia adalah suatu antagonis reseptor opioid ketika naloxone diberikan dia akan menggantikan posisi opioid pada reseptor opioid karena dia afinitasnya lebih tinggi pada reseptor dibandingkan dengan si opioid itu sendiri dan karena anoxone suatu antagonis sehingga tidak memberikan efek dan itulah perannya sebagai reversing agent ya itu adalah sekilas kasus yang telah ditunjukkan di movie dan penasaran kan ya untuk episode 3 dan seterusnya itu bagaimana kita lihat bersama-sama dan semoga ini apa konsisten juga saya untuk membuat pembahasannya jika saya ada waktu ya jika teman-teman merasa bermanfaat boleh di share atau di like atau di subscribe ya boleh ya dan ini saya berikan bonus ya Kemoterapi Indus Diare ya jadi ternyata si pasien di film tadi itu dia diberikan di resepkan leperamid itu karena dia mengalami diare yang disebabkan oleh kemoterapi dan kita ingat dia kemoterapi yang saat itu adalah si cisplatin nah sebenarnya kemoterapi Indus Diare ini umum ditemui ya jadi ini adalah tingkat rata kejadian diare grade 34 pada beberapa kemoterapi ada 5 FU irinotekan nah tinggi ya 60-22 ini diarenya tertunda kemudian kapasitabin trusetaxel plaktitaxel dan beberapa target terapi ini juga bisa memicu diare yaitu anti-EGFR antibody dan anti-EGFR telosinkinase inhibitor juga termasuk soravenib sunitinib dan mTOR inhibitor ini prosentasenya dan pada terapi kombinasi pun dia lebih tinggi kalau dilihat sebenarnya si cisplatin ini tidak masuk ke bagian kimoterapi Indus Diare ya tapi mungkin pada bapak pasien itu dia terjadi efek di sana dan sangat mungkin terjadi jadi jadi ini sebagai informasi tambahan bahwa ketika kita berhadapan dengan obat-obat ini efek samping yang mungkin bisa muncul adalah diare dan tadi ya si loperamid pun bisa digunakan sebagai keemoterapi pada pengembatan keemoterapi Indus Diare pada pada keadaan off-label ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati